Halo guys, selamat datang lagi di Play First Di First Talk ya, kali ini udah lama kita gak bikin podcast lagi Dan malam ini nih, kita mau ngobrol-ngobrol santai aja sama member-membernya Play First Di sebelah kanan gue ini ada Om Domon ya, Om Domon Dan di bawah gue ada Bro Jason, ya kasih salam dulu dong, salam tangan Halo, halo Nah seperti judul yang udah kalian lihat thumbnailnya Jadi kita hari ini mau coba ngobrol-ngobrol nih masalah Salah satu game yang banyak ditunggu-tunggu banyak orang tentunya Khususnya penyuka dan pencinta game Soulslike ya Atau yang dibilang Soulsborne lah, ada yang dibilang seperti itu Ya tak lain tak bukan adalah Elden Ring Yang kemarin, tepatnya hari Kamis malam Bandai Namco mereveal gameplay selama 15 menit nih Nah, kita-kita nih sebagai penyuka game-game Soulslike ini Pengen coba bahas-bahas nih Kira-kira apa sih yang kita ekspektasi Dan kesannya apa pertama kali ketika ngeliat gameplay dari si Elden Ring ini Nah di sebelah kanan gue nih kebetulan Om Domon ini adalah Sesepuh ya, sesepuh Pendiri, founder Founder, pemegang kunci untuk Soulsborne Community di Indonesia Ya jadi beliau salah satu yang mensukseskan eventnya dulu Launchingnya Dark Souls 3 di Indonesia Jadi memang orangnya gahar gitu ya Emang suka yang game-game yang keras-keras gitu guys Nah jadi dia emang salah satu yang penikmat juga nanti Penunggu juga untuk yang game Elden Ring Katanya sih hype banget, katanya sampai ngaceng katanya sampai ngaceng gitu Di forum ngomong begitu tuh Untung gak ke band loh sama si Zak gitu Oke Ada Bro Jason juga, salah satu review-nya Play First Yang juga suka juga game-game Souls-like Cuman gak se-hardcore Om Domon ya Bro Jason ya Masih ini, masih newbie lah Kalau dibanding Om Domon Sama-sama, gue juga masih newbie lah di dunia Souls-like Tapi gue emang penyuka juga karena Kalau, ngikutin ya Hah? Ya masih kita newbie lah Kita disini newbie lah kalau sama Om Domon Yuk kita langsung aja mulai langsung ke si Elden Ring Oke guys, jadi kan kalian pada nonton dong Tentu semalam, minta kemarin malam Untuk gameplaynya kan Gimana? Apa impresi yang kalian dapatkan ketika setelah nonton gameplay yang baru bisa ditutupan? Dari Om Domon deh langsung nih Kita gak usah bahas-bahasin lagi Sesepuhnya dulu Udah langsung ngomong, kita nanti setuju semua paling Impresi pertama Nungguin sih lama ya Udah 15 menit nunggu Ternyata ada 15 menit lagi nunggu Tapi kalian denger itu Katanya itu video yang di-reveal pada saat media Media reveal juga tuh Media preview Beberapa saat Jadi sama ya Jadi sama ya Sama Saya sih udah dapet bocorannya Cuman ya kurang lebih sama Cuman pas nonton langsung Semalam sih nontonnya gak pake PC Cuman tadi di kantor coba nonton lagi dengan resolusi yang lebih baik Tadi cobain nonton pake 4K Cengang juga sih Itu kan di Ngaceng lagi Ngaceng lagi Ngaceng lagi Ngaceng lagi Cengang apa ngaceng nih Keren lah Itu kan Footage dari PC ya Mereka nge-render dari PC langsung Super Dari grafik Ini ya Ini emang Soulsborne banget gitu Ini Game from software banget Mungkin ada beberapa komen yang Di Di Apa Komen-komen netizen ya Ini katanya pake Pake yang udah ada gitu Enggak Ini New Buat Penikmat Soulsborne Dari dunianya Dari karakternya Mungkin Ciri khasnya sih Masih Kelihatan banget Ciri khas From software ya Dark Cuman ini gak Sedark Dark Souls sih Betul Terlalu gelap kayak Dark Souls Ini lebih luas ya Lebih Kita kayaknya lebih Ke eksplorasi Gue sih ngeliatnya Ini Kita kayak main Dark Souls Tapi pake mekanik Sekiro Dan lebih open world Kayak Zelda Itu yang gue liat Pertama kali Gitu ya Zeldanya Brave Rewild ya Terus dari musuh-musuhnya itu Gue liat Wah ini sih Kayaknya bakal Nemuin hal-hal yang Baru Which is Yang gak ada di Pengalaman Main Sebelumnya Di game-game From software sebelumnya Dan kalau Bloodborne Atau Dark Souls Dia kan ya Agak Semi-linear lah ya Mungkin gak Terlalu open world juga Cuman kita Ini Kalau ini mungkin Bisa lebih bebas sih Bisa kemana Aja Dan mungkin nanti Bakal ada yang Speedrun Cepet Namatin Gimana lah Ini pasti Lebih bebas sih mainnya So far sih Gue masih ter Apa Kesan Komentarnya Ya Belum Bisa di Keren banget pokoknya Sip-sip Segitu dulu Tahan-tahan Komentarnya Nanti kita masih Baik pembahasan Lanjut dulu Ke Bro Jason Apa impresi Lu yang Lu dapet Ketika lu nontonin Gameplaynya Ceritanya tuh Kemarin Waktu nonton Awal-awal Gue gak minat amat Awalnya Terus gue iseng kan Gue nonton Pas gue liat Gue liat gak sampe 5 menit Gameplay Dulu pernah ngomong gue Sama temen gue Dark Soul itu bagus Cuman kalau dibikin Open World Kayaknya keren Pas gue ngeliat ini Ya ini yang gue mau Ingat omongan lo Gue pas liat Ini dia yang gue mau Dark Soul Tapi Open World Bener-bener Open World Nah Terus juga dia Jelasin juga Di trailer kan Apa Ada boss yang bisa Lu tandain di peta Berarti Gue ngerasa Ini game Akan ada boss-boss Yang mungkin Optional ya Iya Cuman Jadi Udah di confirm Entah dia Optionalnya Dia akan stay disitu Atau dia nanti Lu lagi jalan Tiba-tiba dia dateng Kayak yang Naga yang di trailer tuh Iya Nah gue gak tau deh Tapi pas liat kayak begitu Ini game kayaknya sih Bakalan epic banget Battlenya nih Iya Dunianya sih Bener-bener Kayak ada unsur Kayak Zelda Yang Open World Lu bisa explore Iya Oke Udah lagi Dari lu Udah gitu sih Kalau gue pas liat Kalau dari gue ya Jadi gue juga cukup excited Sama game Elden Ring ini Karena Iya karena dengernya Pertama kali denger Bahwa bahkan lebih Open World Apalagi Katanya Dibantu lah Di Sama siapa yang penulisnya Apa Game of Thrones ya Atau Love of the Ring tuh Yang ngebantuin si Bukan Pokoknya yang penulisnya Itu Apa George R.R. Martin ya Iya Untuk yang Bukan Love of the Ring sih Tapi lebih ke Game of Thrones Game of Thrones Nah Jadinya gue Penasaran bakal Dunianya bakal Seperti apa Dan Lagi itu kan Udah di reveal kan Trailer pertama kali itu Dan cukup terkesan sih Dengan Dengan Artistiknya Segala macem Tapi memang Pas gue liat Gameplaynya Memang Kesan pertama gue ya Kesan pertama gue om Memang gue merasa ini Sangat Dark Souls Dibandingin Sekiro Atau Bloodborne Ya Sangat Dark Souls Dari desain juga ya Dari desainnya Mungkin karena Desainnya agak mirip ya Desain character Desain armor Medieval Gitu-gitu kan Jadi gak susah Untuk ngelepasin Vibe-nya Dark Souls Di game-nya si Elden Ring ini Cuman tentu ini Lebih kaya ya Lebih rich Nia-nya Lore-nya juga Kemungkinan Dan satu hal yang gue Gue ngeliat sih Kayaknya ini game Susahnya minta ampun Kayaknya deh Menurut gue ya Menurut gue ya Susahnya minta ampun Kalau main solo Kalau main solo ya Lihat dungeonnya Katanya kan ada yang Large dungeon Terus boss optional Tadi lu bilang Juga di tengah-tengah jalan Gue ngeliatin Lawan naga gitu Kayaknya gue udah bisa Mati berapa kali Itu juga lawan Gue udah kebayang Gue mati berapa kali Itu pasti Lawannya Pasti gue mainnya magic Gue tipe gak sanggup Main fisik Buat lawan begitu Iya Impresi gue sih Kayaknya ini Bakal susah Tapi challenging Tapi menarik Oke kita bahas satu-satu ya Untuk pertama Untuk Untuk Grafis deh Menurut lu gimana Grafisnya memang Dia pake engine yang sama ya om Sama From software Emang punya engine-nya Satu doang ya Maksudnya Dan memang mungkin Waktu dikembangin Ini memang Masanya sebelum Sebelum peralihan Ke PS5 kayaknya ya Cuma karena pandemi Segala macem Akhirnya jadi delay Dan akhirnya masuk ke transisi Sekarang udah ada next gen Makanya kayaknya Grafisnya masih pake grafis Yang dikembangkan Untuk PS4 Sepertinya ya Jadi mungkin Oke sih ya Masih oke ya Gimana menanggapan lu Masih ini sih Jason Grafisnya masih oke Grafis ya Grafis Sejauh ini sih Yang di trailer Gue liat sih Gue sih masih suka Masih Buat standar PS5 pun Masih masuk lah Masih acceptable ya Gak ketinggalan Terus kan Pas dia ngasih liat Dia kan ada sempet Di trailernya tuh Kameranya kayak Nge-pan ngasih liat Pohonnya gede besinarnya itu Iya Itu juga Gue bilang Cukup imersif banget sih Dunianya Grafiknya disitu Terus Pas dia ngasih liat itu loh Apa Jarak yang Pas sebelum di peta itu Kan dia ngeliat Draw distance nya itu Cukup oke lah Ada kastil disana Segala macem itu Kayaknya cukup oke sih Grafiknya masih acceptable ya Tinggal dia bisa Optimize apa enggak Gitu ntar Ya betul Tapi kalau liat di trailer aja Berarti kan trailer Belum build selesai kan Di build trailer Ini kan masih Dia bilang kan Di awal bilang Bahwa ini ada statement Kan ini PC development Masih awal-awal Jadi Masih banyak sih Masih banyak Maksudnya masih banyak Waktu Kemungkinan buat mereka Bikin lebih optimize lagi sih Betul Makanya Minta jadi mundur ke Februari Juga mungkin ada butuh tambahan waku sih Untuk kores Lebih ini Grafis gitu ya Untuk Gameplay Gameplay deh Kita langsung ke yang Utamanya gameplay Udah pasti Ini Susah Cuman bakal ada yang beda Om domon Kau menurut lu Apa yang bakal beda Dari gameplaynya Dari Mechanism battle Atau apa yang menurut lu Bakal Bikin ada beda lah Dengan Dark Soul ataupun Sekiro udah pasti beda lah Sekiro kan tangkis-tangkisan Gue yakin Ini gameplay Bakal ada yang Beresin lama banget Ada yang beresin Sesingkat-singkatnya Karena Buat gue ini bukan game yang Harus kesana Apa Ngikutin alurnya Enggak Jadi mungkin ya Nanti ke depannya ini game Lu cuman Ambil poin-poin yang penting Lu bisa kelarin ini game Dengan cara apa Terus Dunia juga kan lebih luas ya Jadi lebih ke vertical horizon Horizon gitu Jadi bisa Ke atas ke bawah Bisa ke atas ke bawah Bisa lompat-lompat Kalau dulu kan Dark Souls kita ya Ke kanan ke kiri aja Enggak ada loncat-loncatnya kan Iya Nah pada saat Sekiro Kita ngerasain Kita bisa Vertical horizon Ditambah lagi open world Dan mungkin Gak ada teleport Ya ini lebih ke eksplorasi banget Mungkin ya nanti Gue yakin sih Bakal ada cara Cara masing-masing Buat nyelesaikan game ini Jadi Ini diserahin ke Player-player yang Emang suka game panjang Nge-explore semuanya Nge-explorasi Nge-league semuanya Mungkin Cari Achievement atau Trophy yang Yang kesebar di mana-mana Cari misterinya dibuka semua Ataupun Memang yang straightforward Buat Ngeberesin Alur cerita utamanya Jadi sebenarnya kan mirip-mirip Kayak Breath of the Wild lah Kan Breath of the Wild juga awal-awal Kalau lu langsung lawan bossnya Kan juga bisa kan Masalahnya lu Mampu gak? Kuat gak skillnya Terus equipment lu Segala macem gitu kan Jadi kita dikasih opsi kan Mau langsung ke final boss Atau kita mau eksplorasi dulu Jadi kurang lebih Dikasih kebebesan itu ya Player ya Betul-betul Nah tapi Gue yang Gue belum lihat Karena kan Di hidden UI-nya Iya UI-nya di hidden ya AUD-nya lah Heart-nya di hidden Gak tau kita pakai Sistemnya pakai stamina Atau gimana Karena pada saat battle pun Kelihatan Gak kelihatan ya Kita Casting magic aja kan Casting spell Ke dragon-nya Itu Sebisa Sebatas apa gitu Karena kan Yang Kita taunya itu Dark Souls Kita harus bener-bener Merhatiin stamina kita Merhatiin Ya MP kita kan Biar Biar balance Koknya gak Gak bisa Ngambil Langkah Segerasak Terusuk mungkin gitu Karena memang harus Sudah diperhitungkan Dalam setiap battle-nya Ya Gue rasanya sih Namanya Soul Slack ya Dari phone software Udah pasti kan Mekanisme ada stamina itu kan Origin-nya Ya maksudnya Soul Slack yang memperkenalkan Ataupun yang dia Bikin lebih Lebih baik gitu Kayaknya stamina sih Harusnya ada sih Stamina ada Battlenya ke mood gue Kan kalo Dark Souls 3 itu Mood gue Skill itu kan Didapetin dari senjata ya Om Kalo gak salah ya Tiap senjata tertentu Punya skill tertentu Ada movesetnya lain-lain Ada movesetnya Ada skill-skill tertentu Beda Beda jenis attacknya Ya jenis attacknya Ada skill-skill Senjata tertentu Misalnya kayak kapak Dia bisa yang charge Kalo tombak Dia charge-nya yang maju Gitu kan Pake pedang dua blade Yang bisa kayak lebih Kedensing-densing Gerakannya gitu kan Seinget gue Terakhir main Gak lama sih Dark Souls 3 Terus Ada piromensi Ada Magi Magi Nah Kayaknya Kalo di Elden Ring ini Kayaknya Agak beda ya Kalo gue perhatikan Kayak Lebih bebas ya Kayaknya dia Jadi kita Kalo gak salah Gue pernah baca Jadi kita akan Dikasih Satu skill Atau dua skill Yang kita bisa equip Gitu Apapun senjata kita Skill itu akan Kita tetap milik kita Jadi misalnya Kita ngecharge ya Yang mau pake Dual blade Mau pake apa Ya tetap bisa Kayak kan di gameplay Ada yang kayak Kita nebas ngeluarin Angin tuh pedang Nebas dua kali tuh Pake angin Nah itu kayaknya Itu salah satu skill yang Luang Shadow Oh itu ada juga Yang lonceng itu kan Yang manggil itu Nah itu kan salah satu Fiturnya juga tuh Kita bisa manggil Shadow Tapi yang gue maksud Adalah skill yang Pake senjata itu loh Ada yang kayak Tebas-tebas dua kali Sekali dua kali Ada keluar kayak angin gitu Nembak ke musuhnya Mungkin semacam Kayak ini kali ya Kayak Gatau sih bakalan dipake Gak Sistem switchnya Bloodborne Bloodborne tuh kan Senjatanya lu bisa kayak Misalnya yang apa Senjata pertama tuh Sock lever Lu bisa cekleng Lu buka gitu Serangannya jadi beda Nah mungkin Semacam gitu kali Bisa jadi Bisa jadi Cuma yang tadi gue maksud Adalah kayaknya sekarang Sistemnya beda Skillnya itu akan kita equip Jadi apapun senjata kita Oh jadi lebih Skillnya tetap bisa nembak-nembak Seperti itu Dan yang gue perhatiin ya om Kalau lu perhatiin Skill yang dikasih lihat Sama si jagoan Yang ada bisa ngeluarin Dua kali tebasan angin itu Musuhnya juga bisa Jadi gue rasa nanti Yang ngalahin musuh apa Kita bisa dapet skillnya Kayaknya sih gitu sih Ya ambil Kayaknya sih Kayak di Castlevania Iya Kayak Castlevania Kemungkinan ya Gue gak tau nih Makanya nanti Harusnya sih ada Sesuatu yang cukup unik ya Yang ditawarkan sama From Software Di Elden Ring Yang bikin gameplaynya Walaupun terkesan sama Sama sebelumnya Tapi tetap ada sesuatu yang Fresh lah Yang baru gitu Liat gak Itu ketara banget Pas kita ketemu Alexander Yang manusia Gucci itu Dia kan nolongin pakai Pakai Iya Pakai club gitu lah Tongkat Itu juga jadi Weaponnya bisa jadi fungsi Sebagai Ngebuka Alur cerita Kayaknya deh Oh gak cuman ini ya Gak cuman senjata doang Iya 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 betul-betul Masa iya kita Keluarin dia pake kampak Kan gak pecah Atau malah dia kesakitan Makanya Harus pake itu Apa Tongkatnya Dan dia Bakal ngasih-ngasih quest Gitu ya Si Alexander Iya Bakal side quest Atau apa Iya Iya Yang ngomong I'm Alexander Gatau tuh Liat di Di apa Di Screen Capture nya itu Ada Ada Gucci-guci kecil gitu Kecilnya Ada yang anak-anaknya ya Kayaknya Ada yang anak-anaknya Betul-betul Gue bener liat Di screenshotnya Di screenshotnya Lanjut Kita ngomongin fitur juga Yang Bener ada fitur itu ya Yang manggil kayak Arwah gitu ya Nah itu pun Kayaknya arwah-arwahnya Dari yang kita kalahin loh Menurut gue Kan bentuk monsternya Beda-beda tuh Iya Jadi kayak Skill-skillnya Entah gimana Fiturnya Cara kita manggil Itu bukan NPC lah Dikurung Bisa kita panggil Bisa kita summon Bisa kita summon lah Nah masalah Masalah koop Om domon kita ngomongin Masalah koop Multiplayer Ini jadi Bisa berempat Bisa berempat ya Katanya Selama ini Berempat juga ya Kalau Dark Souls gitu Selama ini Tiga kan ya Tiga apa dua Koopnya bertiga Berempat itu Yang buat PVP PVP Apa invader Marah bisa berenang deh Kalau gak salah Yang Dark Souls berapa ya Dark Souls tiga ya Tapi lebih ke PVP PVP Kalau yang Koopnya sih Bertiga doang deh Kalau gak salah Nah gue penasaran Sama yang Elden Ring Kalau kita mau Storyline Campaign gitu Misalnya Kayak Explorasi Berempat bisa Atau gimana Yang lu tahu Atau lu baca Totalnya berapa Itu tapi yang Yang di Reveal di Gameplay kemarin Cuma satu kan ya Berdua doang Jadi berdua doang kan Ya gue penasaran sih Gila kalau bisa berempat sih Kayak seru banget Jadi kayak Dragon's Dogma itu Iya Lawan musuh gede Explorasi Lawan naga Segala macem Aduh kebayang banget Pipenya kan Maksudnya lebih luas kan Hutan nanti kan Gitu-gitu Kalau masuk ke dungeon Gue tuh Stress tuh Kalau main Dark Souls Kalau masuk ke dungeon Gue tuh agak-agak suka Parno-Parno gitu Tempatnya kan kayaknya Sempit Gelap gitu ya Suka ngagetin gitu Makanya Kalau berempat Seru kan Eh kesini-kesini Masalahnya Ada belokan Ada belokan Parno Parno iya Ada belokan ada apa nih Terus sekarang ada fitur itu lagi ya Om Ada hidden wall lagi ya Kayak Dark Souls Ya Dark Souls 3 gitu Yang dulu ada Game from software hidden wall Selalu ada Selalu ada ya Tapi di blackboard kayaknya gak ada deh bro Om Blackboard kayaknya gak ada Sekiro juga gak ada kayaknya kan Sekiro Di kreator aja kan Di kreator Iya-iya Iya-iya Gue penasaran sama Karakter utama kita ya Yang pasti bisa Customization ya Harusnya ya Harusnya sih bisa Terus gue ngeliat juga Banyak itu ya Banyak armor-armornya Kayaknya bakal lebih limpah lagi Dibanding Dark Souls Kayaknya sih Armor-armornya Baju-bajunya Segala macem Ini sih bisa Gue sih ngarepinnya Kayak Dark Souls Bisa diganti semua Gak kayak Sekiro Sekiro kan Karakter utamanya gitu-gitu aja ya Iya-iya Udah pasti lah ini Karena bener-bener Lebih open world RPG Kayaknya Customization-nya Lebih masif sih Harusnya Sama karakter Milena-nya Ini Milena tuh Sebagai Kalau di Kalau di Dark Souls Kan kayak Lady Frida gitu kan Selalu ada Sidekick-nya lah Yang ceweknya itu lah Yang buat kita naik level lah Kayak gitu-gitu kan Air Keeper ya dulu Yang tiga ya Air Keeper Begitu Kayak Dole di Bloodborne ya kan Insya Allah di Bloodborne Gak kesukaan gue Gak kesukaan Aduh gue gak kebayang sih Game ini Maksudnya Se-segede apa ya Karena ini segede apa Daksol aja gue Main tuh tamat Gue Daksol tiket tamat Cuma gue tau itu Gue bukan true ending Gitu kan Masih banyak lore-lore-nya juga kan Setiap NPC punya lore Segala macem kan Nanti ada Dapetin kostumnya Juga harus dari Nolongin NPC ini NPC ini gak bisa Gak boleh mati Segala macem Gue aduh gak kebayang tuh Ribetnya minta ampun Kayaknya nanti Elden Ring Kayaknya makin Makin kompleks Kayaknya Makin kompleks Belom lagi area-nya juga Area-nya kan juga Lu bisa lompat Jatuh tinggi Gak mati Itu Iya itu masalah itu Gimana om Kayaknya Fall damage Kayaknya dikurangin Apa demo doang Jadinya gak Menurut lu gimana Menurut lu gimana Bakal ada fall damage Apa enggak Fall damage Kalau tebakan gue sih Mungkin Bukannya gak ada ya Mungkin kalau tinggi banget Baru mati Baru mati Mungkin ya Tapi kalau kayak yang di demo Itu kan maksudnya Tinggi yang masih Masih tinggi Iya buat standard RPG Itu masih Di Dark Souls mati Itu segitu Cuman ini kayaknya Karena dia mau bikin Eksplorasi yang lebih dalam Jadi lu bisa lompat Naik sana-sini Apalagi ada kudanya itu kan Jadi gue rasa sih Bakalan lebih forgiving Soal jatuhnya ya Kecuali lu jatuh dari Atas menara Ke paling bawah Baru mati Malah itu gue bilang Jadi agak-agak mirip Sama Shadow of Mordor Kalau pernah main Lompatnya Gua gak main Gua gak main Itu lompatnya bisa tinggi banget Apa sih? Apa? Mirip kayak Shadow of Mordor Shadow of Mordor Lompatnya bisa tinggi banget Gak mati itu Cuman gak tau Bakalan Kayaknya sih gue rasa Kalau tinggi banget Kelewatan sih Bisa Dibikin ada damage Gua ngeliat mapnya itu Kayak main Shadow of Colossus Oh iya Yang kebuka Luas Lebar Cuman Kalau disini kan bisa dimarking Kalau di Shadow of Colossus Kan enggak Kita cuman Clou kita itu kan Cahaya dari pedang ya Cahaya dari pedang Kalau disini Bisa nandain Marking boss Marking harta karun Marking peti Marking Tough enemy Kan logo-logonya banyak tuh Nah mungkin disitu Kita gak dikasih Legenda apapun Cuman map Tuh map Dan Disitu dibilangin Bakal ada Shark buat membuka peta Jadi setiap kita Ngambil Kayak Kayak yang bonfire Itu kayak cahaya Bonfire Mapnya baru kebuka I see Oh semacam Kayak itu ya Kayak buka tower lah Ibaratnya ya Iya iya Kayak buka tower Betul betul Itu akan Kesebar Di seluruh dunia Dan Ngambil shot Itu bakal ada Challenge masing-masing Kayaknya Jadi Once lo ngambil shot Lo bakal ngebuka area Dan Setiap lo ke area baru Yang belum terjelajah Itu kan Petanya belum ngebuka Belum ngebuka Betul betul Itu bakal kayak gitu Kayaknya Gak kayak gitu ya Om gue masih penasaran Sama mode Coopnya Kan gue gak pernah main Coop nih Selama ini Bloodborne pun Gitu kan Ataupun Dark Souls Itu kalau Coop Story progressnya gimana Hostnya yang jalan aja Apa yang Yang temen juga ikut Ke progress Kalau kita Ngikutin Dark Souls ya Kita Sekedar ngebantu Kalau misalnya Gue sama Lo main nih Gue bantu lo Nah Lo tuh Bossnya belum di kalahin Nah gue bisa masuk Boss Ngebantu lo gitu Jadi ngeikutin Si host Ikutnya si host Ikutin progress Si host Nah kalau misalnya Bossnya udah kalah Dan disitu gak bisa ada Model Coop Gak ada Kalau di Bloodborne Kayak gitu Kalau ya Di Bloodborne Jadi lo bisa di join Selama Bossnya masih hidup Selama bossnya masih hidup Bisa manggil temen Kalau udah Waktu bossnya mati Temennya langsung Bener-bener kayak Langsung Ilang Balik ke dunianya Iya Ini penasaran nih Kayak gini ya Enderling gimana ya Maksudnya kan Karena Elderling Kalau liat ininya Kayaknya sih gak Gak ke limit Area begitu ya Kayaknya Dia lebih open gitu kan Hopefully ya Iya Gue malah lebih ngarep gitu sih Jadi Bisa kapan aja Join gitu kan Gue gak ngarepnya kayak Far Cry Enak banget bisa Iya kayak Far Cry Story progressnya bisa barengan Join bebas Kalau kayak gitu enak tuh Tapi Gak enaknya Kalau bisa belum main banget Bakal kebanyak ke spoiler sih Kalau kayak gitu Iya Iya sih Betul Betul Iya berarti kan dia bisa ikut story Yang dia belum ya Ya mudah-mudahan dibikin Misalnya Bikin Area Yang belum ke explore Ini ada mode co-opnya Nanti Pas Mungkin setelah ngambil boss Dia bisa ngambil Map shardnya Dan baru kebuka Nah itu baru Udah selesai tugas temennya Kalau udahan sih kayak gitu Iya Iya Paham Bebas banget Ya itu Potensi Potensi kena spoilernya Bakal Gede banget Kayaknya gak asik Kalau kayak gitu Pengennya sih Gue Co-op nih Misalnya gue bantuin Henki Kita ngalahin satu boss Di satu area Terus udah bikin map shard Kalau udah Udah selesai Nanti Kalau selanjutnya Ya Konexnya lagi Begitu Ya kita lihat deh Nanti gimana Gak crossplay ya Biasanya Kalau source ini Enggak ya Selama ini sih Enggak ya Enggak crossplay ya Rasanya enggak ya Konsol-konsol PC-PC Gitu ya Xbox-Xbox Eh konsol-konsol ya Ya penasaran sih Sama kopi Enggak crossplay Sesama Sesama konsol aja Iya Ini sih Karena eksplorasi Bisa berdua Bertiga Berempat Aduh gue berharap Bisa jadi kayak Dragon Dogma sih Harus Lihat aja nanti Gimana Seru Terus Lihat gak pas Mode binocular Dia Ngeker-ngeker Iya Lihat Itu kan Gak bisa matching ya Emang bener-bener Cuman Ngeliat Ngeliat doang Ngeliat doang Ngeliat doang Ngeliat doang Ngeliat doang Iya gak kayak Assassin's Creed Atau Far Cry Ngemarking gak Enggak sih Ngeliat doang Ngeliat doang Kalau ini kayaknya gak bisa Emang Disitu challenge juga sih Iya Seru tuh om Kalau pas lagi co-op Eh itu ada yang lagi Ada ini ada apa Kereta lagi Santai Kita jarah Kita jarah gitu ya Enak seru tuh ya kayaknya Oh iya bisa ngejarah gitu Lu bagian depan Gue bagian belakang gitu ya Enak tuh seru Makanya toko co-op tuh Apa Menjagain Galak-galak tuh kayaknya Iya galak-galak Pasti galak-galak Gede-gede Terus ada Yang kita steal Ada Katanya tough enemy ya kan Kita di hutan Mengendap-ngendap gitu Gak boleh ketahuan Oh iya Yang di gameplaynya Ya mungkin Bisa disebut Boss yang impossible Buat di kalahin Cuman ada caranya Buat di kalahin Ada Mungkin susah loh Dikalahin bisa Cuman susah banget Untuk kalau skill kita Belum bisa Atau equipment kita Belum memadai Kayaknya Yang mending Ngendap-ngendap Daripada dilawan Mencari mati Gitu kan istilahnya Kayaknya sekali babuk mati Kayaknya sekali babuk mati Sejadi lah Kayaknya Terus pas masuk Boss yang gold Apa tuh Aduh Lupa saya namanya Ya si gold Itulah yang pegang Yang tangannya banyak itu Ken Nah itu Salah satu Demi guard Nah itu Bakal Akan ngebuka sesuatu lah Pasti Dapetin item Buat Itu Dapetin Dapetin Kalau menurut gue Dapetin Dapetin Salah satu senjata Atau skill Yang tangan naganya Si boss itu kan Dipake juga lagi Ngelawan yang Salah satu cuplikan Lagi lawan yang Apa Bossnya Yang pake kuda Ada satu karakter Lagi co-op Belum berantem Ada satu yang pake Naga juga kan Nembak Keluar naga Itu kayaknya Dapet dari si Demi God itu Itu epic sih Skillnya epic banget Animasinya Iya Iya sih Jujur loh Animasi animasi magicnya Keren-keren loh Ada yang hujan panah Ada yang hujan panah Begitu Mantep-mantep sih Yang nembakin panah Di awal aja Depen gue liatnya Yang ada naga Yang nembak panah Terus panahnya ngikut Nah makanya gue Pengen ada Satu balance ya Antara melee weapon Sama magic itu Bisa lebih Ini lah Variatif Jadi mungkin Satu orang punya role ya Satu wrong Role-nya lebih kayak Magic atau segala macem Ya hopefully Lebih ini juga ya Lebih Lebih grande Lebih grande Lebih Lebih kerasa RPGnya Lebih kerasa RPGnya Magic-magicnya lebih Lebih fantasi lah Lebih liar lah Magicnya gak cuman yang cuman Tembak Ciu-ciu Gak cuman gitu-gitu doang Itu bener-bener yang lebih grande lah Magicnya Gue sih pengennya begitu sih Pengennya begitu Ngomong-ngomong soal Kalau game-game kayak gini Sudah pasti ada PVP-nya Bahkan ada Invasion kan Invasion ada Invasion ada Dia juga bilang kan Kayaknya sempat disemput ya Ada Invasion ya Pasti itu Itu kalau kita lagi Coop 2 itu Bisa ada Invasion Oh Bisa kalau dulu sih Bisa ya Dan itu Invasion Emang Keselin mereka Kadang ya Nyamar jadi apa Jadi batang pohon lah Atau jadi batu Iya-iya-iya Sialan Sebenarnya Orang yang seneng main Dark Souls Udah pasti seneng nge-troll Siapa lagi Kalau PVP Bisa dipancing ke area Kita belum kenal area itu kan Iya-iya Kerjain lah Jebatannya diputusin Iya-iya Gue pernah nonton tuh Di Youtube Ada yang begitu Sialan tuh Ini kan areanya Lebih luas tuh Kita kan gak tau tuh Kita belum nge-explore Tiba-tiba ada Invasion Nah itu Itu seru banget Pasti Gue sih jujur Gak suka loh Makanya gue main Dark Souls Gue offline-in Gue offline-in loh Serusan supaya gak ada Invader Beneran Gue pernah online-in Gila Aduh gue baru awal-awal Udah dikerjain Udah kalah Langsung Wah udahlah Ini apaan Gue offline aja Lu cobain Dimensal remake Ada satu boss Lawannya Invader Oh iya? Iya Gue mau nantuin lu aja ya Iya Gue itu belum Belum yang itu Yang di tempatnya Bangku-bangku itu loh Belum lolos gue Invader-nya siapa? Random Random gitu Rendem Jadi ngelawan player lain bossnya Iya Lu masuk Tiba-tiba dalam ada player Nunggu Jadi kalau lu Lu masuk sebagai Invader Lu bisa Kayak lu bangun di ruangan itu Nunggu Nunggu si player yang punya world Masuk Jadi boss Kita jadi boss Oh gitu Progres di area itu Kita jadi boss Di area itu Terus gimana dong Kalau kita gak bisa ngalahin dia Bisa dia jago banget Ya udah Makanya gue belum lanjut-lanjut Lanjut-lanjut Tapi bisa dibantu gitu Di co-op Bisa dibantu gitu Bisa-bisa Kalau di mensal sih bisa Pokoknya Dikasih kesempatan lebih besar lah Untuk yang punya host Lebih bisa menang lah ya Istilahnya gitu Gue butuh pedangnya om domon ini Ntar ada satu Invader Lagi OP banget Kita kalau selolos Kan gak lucu Gitu kan Kalau mati Invader-nya barulah tadi Kenapa? Kalau kita mati di boss itu Itu Di swap lagi sama player lain Gak dia terus Oh gak dia terus Lagian masuk ke area bossnya juga Setengah mati aja ya Setengah mati Banyak yang Ujur jalan yang sempit Banyak yang nembakin listrik Aduh Pusing ya Emosi gue Sampai pendepan pintu boss Gue udah sekarang Udah sekarang Healing udah abis ya S2 Plusnya gak mau Itu menarik ya Nanti kita Tungguin Elden Ring Nah Rilisnya 22.5 ya 22.5 Yang menarik tuh ini Maksudnya yang jadi Ini tuh Kenapa Milih Februari ya Februari tuh Game-nya udah Penuh banget Banyak banget Udah penuh banget men Ada Sifu Ada Senro Reboot Horizon Zero Dawn Horizon Ada Ini Apa tuh yang Tembak-tembakan per person Banji Banji Apa namanya Waduh gak tau gue Level puranya Banji Itu Itu yang kemarin baru dapat Reveal Expansionnya Apa namanya Kok aku jadi lupa Destiny Destiny Aduh kok jadi lupa Ya Destiny juga Gila lu Terus kalau yang suka musuh Yang suka musuh Ada Dinosaur Warrior 9 Dinosaur Warrior Empires 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 Gue tapi gara-gara Elden Ring Kayaknya Empires gue mundur Tergoda gue Elden Ring Kalau gak salah juga ada Dying Light 2 ya Kalau gak salah Februari tuh Kalau gak salah Gak tau Bareng juga ya Kalau gak salah ya Kalau gak salah Nanti correct me Itu gila sih Kenapa ya Publisher milih begitu ya Menurut lu kenapa om Alasannya Kenapa milih Milih rilis Mundur Tapi rilisnya di bulan Yang penuh game Kenapa gak mungkin Di Maret aja gitu Walaupun kita pasti fans Kecewa sih Kalau di Maret Mereka udah pede sih Mereka bakal Menangin Di Di bulan itu Kompetisi gue itu ya Ya emang gila banget Mereka gak pernah Marketingnya kan Dari awal Dua tahun setengah Sampai sekarang Itu kan mereka gak ngeluarin Apa-apa sama sekali kan Iya iya Silence ya Silence banget Dan tiba-tiba jebret Mereka ngeluarin Apa Teaser Teaser Terus Invite media Dan media Cuman bisa ngebahas Preview secara tertulis doang Tertulis sama lisan ya Gak boleh ada video Apapun Langsung gameplay Dan itu pun gameplaynya Sekemarin-kemarin Nge-leaknya kan Cuman yang orang loncat-loncat doang kan Iya Iya Dan diliat Gue tadi sore Ngeliat aja yang video Semalam itu udah Tiga setengah juta orang Yang nonton Nonton Oh Itu Potensi Potensi penjualannya Bakal bagus banget Iya Dan lagi ada Collector Edition Yang dikeluarin Sama Bandai Eksklusif Oh iya Collector Edition Itu cakep banget Ada helmnya Item banget Dicari semua orang Udah laku ya om Di US ya Di US udah Udah sold out ya Di US Udah sold out Udah sold out ya Gak tau nih Luarin ya Asia Belum dapet jatah kayaknya Iya belum Belum dapet jatah Gue cari tadi Di Amazon Dan lain-lain Udah banyak Yang dapet Dijual lagi eBay ya Gila ya Udah pasti sih Banyak scalpernya sih Emang sih Sialan Sebel ya Dibeliin Tapi buat dijual lagi Terli kan 299 ya 3 juta 4 jutaan Namanya ke Indonesia Iya sih Mahal di Replika Helmetnya sih Helmet Terus ada figur juga kan Figurnya cakep Figurnya cakep ya Itu Siapa Namanya Melinda ya Melinda Siapalah Itu tuh Siapa om Kayaknya NPC Atau musuh Atau Menurut lu siapa Yang kartor cewek itu NPC ya NPC buat level up Biasanya Saya Kik ya Iya Ya Karena karakter kita Kan customize ya Jadinya Figur utamanya Bukan karakter kita ya Si Yang lain NPC yang lebih Smash Gue juga belum yakin sih Itu customize Ah, customize pasti om Pasti customize Pastilah Daksol aja kartemize Barat bun Customize Masa tiba-tiba Alden Ring gak Customize Cuman belum 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 keliatan Belum keliatan Kita gak dikasih Lihat muka juga sih ya Iya gak dikasih Lihat muka Mungkin gue sih Customize sih Gak salah Nanti milih-milih Profil Apa Kita mau jadi Apa Jobnya apalah Awal-awal Assassin Hunter Kenaik Mungkin nih Gak tau juga deh Gue asal nyebut Sosokan tau Ini mau nanya nih Sesepuh Sourcebound Community Mau bikin event apa nih Kira-kira nih Untuk menyambut Elden Ringnya Belum tau nih Belum tau ya Komunitas Mereka pengen Gathering kemarin Gathering ya Boleh tuh om Di hotel yang kemarin Juga boleh Atau di hotel lu Kalo misalnya Udah PPKM udah makin ini Ya Doain aja Mudah-udahan Digampangkan Dan situasinya Yang penting Udah kondusif ya Ya Udah mulai Berangsur Puli gitu Gak ada yang Tertular lagi Gak naik lagi lah At least pemerintahan ya Dan event offline Udah boleh Diadain lagi Kan sekarang kan udah PPKM 1 tuh Udah Di mall juga kan Udah buka 100% ya Dan boleh Jain-jain ya Mudah-mudahan sih Event offline Udah banyak Udah banyak lagi Nanti Rencana sih Bermobrol Sama anak-anak Sourcebound Mereka pengen Gathering Nah Ketanya Kumpul-kumpul Pengennya sih Sekalian Kayak acara Launching gitu ya Launching ya Dulu Dark Souls 3 gitu ya Launching ya Pas hari hanya Launching ya Remaster dulu Lalu yang remastered ya Betul-betul Dark Souls remastered ya Ya dua kali kita bikin Gathering Rame Lumayan Potensinya bagus Dan Semuanya Ya mudah-mudahan Dengan hype-nya Elden Ring Bisa Bisa narik Yang datang Banyak Lebih banyak ya Jadi acaranya Betul-betul Harusnya sih ya Dengan 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 komunitasnya Udah makin besar juga ya Terus Ada Social Media Kayaknya Kebantu sih Asal ya Itu mendukung Apa Situasi kondusif Kita doain Teman-teman Jadi Dari Om Domo Tadi Sebagai Salah satu Foundernya Sourcebound Community Indonesia Kita punya rencana nih Untuk bikin Gathering lah Untuk di acara Launchingnya nanti Elden Ring Di Februari Hopefully kita bisa Kumpul-kumpul Sesama Penikmat game Sourcebound Yang suka Yang mudah-mudahan Nanti kita Bisa di support ya Sama berbagai Ada toko mungkin Yang mau support Ataupun dari Bandai Namco sendiri Juga mau support Nanti ada Ya kita Mungkin ada challenge Atau apa Ada gameplay juga Kita bisa main Di lokasi Kita lihat lah Nanti kita Coba pikirin Kita doain sama-sama aja Hopefully ini bisa Bisa terwujud lah Karena Udah jarang banget ya Di Indonesia Punya acara-acara Seperti ini gitu kan Kebetulan Kita ada komunitasnya Game-nya juga Cukup Cukup nis sih Sebenarnya game-nya cukup nis Tapi Gak nis-nis amat Banyak-banyak Juga penyukanya Gitu Ya For the best lah Februari Aduh Gila gak kebayang Rame-nya minta ampun Smart Harapnya Januari Udah 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 Rilis kan Iya Gua juga Aduh Desember Abis Desember Januari lah ya Aduh Pengen main Aduh Ternyata Gak sabar Gila-gila trailer Yang gak apa-apa lah Yang penting Apa Udah gold Udah Gone gold lah Udah bener Semuanya Belum kan Belum gone gold kan Belum kan Belum ada umuman gone gold Belum kan Belum Ya so teman-teman Yang suka Jangan lupa Pantangin terus Informasi terupdate Dari Elden Ring Kalau yang suka Pantau terus Support ya Kalau memang Mau pre-order Pre-order Monggo lah Kualitas from software Gak mengecewakan Sejauh ini sih Sejauh ini sih Mantep Sama di lag Sekarang udah bisa Di PO Ya betul-betul Di steam juga Udah bisa di PO Harganya mungkin Lebih murah Ya kita support lah Kita tunggu Untuk Elden Ring ini Oke mungkin segitu aja Ya guys Om domon Om obud Jason Pembahasan kita Untuk Elden Ring Semoga teman-teman Cukup Bisa mengikuti ya Maksudnya apa yang Kita bagikan Supaya Semoga bisa Menambah Informasi Ataupun Kalau ada Informasi tambahan Mengenai Elden Ring Silahkan Tulis aja di kolom komentar Kasih tau kita nih Mungkin tadi kita Ada yang miss Pembahasannya Mengenai fitur gameplay Ataupun apapun Karakter dan segala macam Thank you Thank you teman-teman yang Udah menyaksikan Dan mendengarkan kita Di First talknya Play First Untuk pembahasan Elden Ring Kemungkinan nanti ya Kalau misalnya ada Update dan segala macam Kita mungkin ngobrol-ngobrol lagi nih Kayaknya seru soalnya Gue sendiri Om Domon juga Sangat-sangat Antusias Sama Elden Ring Gitu Oke segitu aja Thank you teman-teman Jangan lupa untuk Like, subscribe ya Di channel Play First The Gamers Universe Jangan lupa juga Main-main ke website kita Di www.playfirst.com Ya Thank you sekali lagi Gue Henkinan pamit Om Domon pamit O Jason juga pamit Sampai jumpa Di video berikutnya Bye-bye Happy gaming guys Bye 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 Bye